Intro Dua ekor ikan kue lilin berhasil dinaikkan oleh kedua tim laut Papuma Jember. Perolehan ikan dari tim pengusaha properti dan pengrajin kayu masih berimbang di battle fishing kali ini. Cuaca yang kurang bersahabat menjadi tantangan pada battle kali ini. Keseruan battle fishing di laut Papuma masih berlanjut. Masing-masing tim kembali atur strategi dalam pemilihan spot dan teknik mancing. Nampaknya spot-spot di sekitar laut Papuma ini masih ideal menggunakan teknik jigging. Supaya adil, kali ini saya berada di kapal tim tukang kayu. Tim pengrajin kayu sementara ini berada di atas angin dengan perolehan ikan kue lilin yang sedikit lebih berat. Akankah tim pengrajin kayu keluar sebagai juara battle fishing kali ini? Let's go! Intro Kapten acin yang bertugas di tim kayu terus putar otak mencari spot terbaik hari ini. Peran kapten di setiap kapal benar-benar teruji untuk bisa mendapat spot terbaik. Penantian tim kayu tidak sia-sia. Dalam suatu kesempatan, Hendra berhasil hook up dengan ikan. Strike! Menggunakan reel jenis overhead miliknya, Hendra terus memaksa ikan naik ke permukaan. Wow! Ternyata ikan konsumsi yang ia dapat. Seekor kakap merah besar. Lancing Mania Strike Back mantap! Selamat kawan! Penantian panjang akhirnya dibayar kontan dengan striker ini. Ini adalah jenis kakap merah utara atau Lujanus campecanus. Spesies ini berasal dari samudera Atlantik dan tersebar hingga Indo-Pasifik. Termasuk jenis ikan favorit para pemancing karena tarikannya yang powerful. Oke, jadi tadi dapatnya ini di kedalaman sekitar 80 meter. Pakai metal jik yang berat 200 gram ya, Mas Ya? Berat 200 gram. Jadi ini ikannya lumayan dalam tadi. Makanya ini pas ditarik ke atas, terjadi dekompresi nih. Matanya kayak melotot. Sama organnya keluar nih dari duburnya. Mancing Mania Strike Back mantap! Ayo semangat! Peluang juara masih terbuka lebar untuk masing-masing tim. Di kapal tim kayu, Hendra rupanya sedang on fire. Fish on! Wuhuuu! Aroma juara mulai tercium jelas dari kapal tim kayu. Akankah ini menjadi ikan pemenang dalam battle fishing kali ini? Yah, Hendra terus melawan dengan sekuat tenaga. Sepertinya ikan mulai menyerah dan terlihat di permukaan air. Seekor ikan kue lilin berhasil menambah pundi-pundi strike tim kayu hari ini. Mancing Mania Strike Back mantap! Melihat frekuensi strike yang cukup tinggi di kapal tim kayu, saya jadi semangat untuk jigging. Ini sekarang saya mau coba jigging juga. Ini saya pakai metal jig yang size 200 gram. Ternyata spot ini gak main-main. Usaha saya pun berbuah positif. Lumpar metal jig saya juga disambar ikan besar. Stryke! Dudu agak maju aja. Awas, awas, awas! Gimana kan saya sangat cocok? Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Kita diri sarannya. Tengok boleh ikan-ikan ini. Maksudnya harinya gak boleh. Ternyata sensasi strike di laut Papuma memang tiada duanya. Ikan berada di kedalaman sekitar 100 meter. Tali PE saya masih jauh di bawah kapal. Saya berhasil memaksa ikan naik ke permukaan. Ya, berhasil! Seekor angoli atau goldbane snapper menyerah di tangan saya. Nah, ini kita baru aja strike ikan angoli atau kurisi. Nah, ini ikannya gak gede ya. Cuma dia makan jig yang saiz gede juga nih. Mau dikelem juga sama dia. Kurisi. Mantap! Oke, mancing mania strike back. Mantap! Keberuntungan datang ke kapal tim properti. Strike! Ah, sayang sekali. Rian gagal mengkonversi sambaran menjadi tambahan poin. Masih di spot yang sama. Rian kembali hook up dengan ikan. Fish on! Yah, nampaknya kali ini Rian bakal ngom set. Ah, sungguh belum beruntung. Ekspresi kekecewaan pun terlihat jelas di raut wajah Rian. Lagi-lagi, ikan berhasil melarikan diri. Ada apa gerangan? Ayo kawan, jangan patah semangat. Halo! Hei! Halo Koko! Halo Koko! Ya! Gimana bro? Oh iya! Nanti kita anunya nanti. Kita ikutnya nanti ya. Kasus ya! Gimana ini? Masa tiga kali lepas terus? Iya! Masih di hook up lo, Jek! Poncel lagi! Gimana proses bola? Wah, Jok! Kami mendapat rintangan yang cukup berat. Hujan dan badai angin memaksa kami berlindung sedikit ke tepian. Tiba-tiba jadi gelap. Jadi, sering banget. Mau badai kayaknya. Jadi, kita mau nepi dulu. Sampai mengunggu cuacanya. Bagusan lagi. Bawa kita pasang di spot. Meski cuaca tidak bersahabat, namun tidak menyurutkan semangat kedua tim untuk tetap berjuang memenangkan trofi battle fishing dari mancing mania Strike Back. Tadi sangka, di spot pinggiran ini, Umpan Rian malah dapat sambaran. Strike! Ya, melalui perlawanan singkat, seekor Baby JT berhasil ia dapat. Saat cuaca membaik, kami memutuskan untuk kembali ke spot tengah. Di spot ini, Umpan Ferry langsung dapat respon positif, mendapat sambaran ikan besar. Strike! Strike! Jika dilihat dari tarikannya, bisa dipastikan ukuran ikan tidaklah kecil. Ferry mencoba posisi bertahan, tarikan ikan tak terbendung lagi. Dalam posisi ini, pemancing harus bisa tenang. Salah mengambil keputusan bisa-bisa berakibat ikan lepas dari mata kail. Waduh sayang, putus. Ya. Putus, terlalu besar. Kecewa deh. Over, over, ikannya over. Ikannya over? Putus. Ya. Putus. Bisa-bisa ambar cek. Masih ke struktur dia. Di spot kali ini, tim property benar-benar cuan keras. Kembali, Rian yang mendapat sambaran ikan. Fizz on! Ya, Rian berhasil mengkonversi sambaran menjadi tambahan poin. Kali ini seekor ikan angoli yang ia dapat, ukurannya pun terbilang cukup besar. Spesies yang satu ini merupakan keluarga ikan kurisi yang cukup bergengsi. Biasa disebut gold band snapper, spesies ini hidup di karang dalam dan termasuk jenis ikan demersal. Berkali-kali tim property gagal menaikkan ikan besar. Beberapa strike putus tak berjejak. Ini jelas memberikan peluang besar untuk tim kayu keluar sebagai pemenang. Terima kasih telah menonton! Mancing mania strike back! Yoh! Markimon! Angoli! Kedalaman 70 meter! Pakai jig 100 gram! Habis batai terbitlah strike! Mantap! 5,7! 5,7! Sub indo by broth3rmax